Hai guys welcome back to my YouTube channel kembali lagi bersama aku di tell a story with Nessa so Nes hari ini lo mau ngasih tau informasi ke kita kan informasi tentang apa ya hari ini itu aku mau kasih tau kalian informasi lagi tapi informasi kali ini tuh aku mau kasih tau kalian tentang tempat-tempat bersejarah yang ada di Medan dan nanti aku bakal kasih tau kalian sedikit apa ya sedikit penjelasan gitu tentang tempat-tempat bersejarah ini supaya kalian lebih mengerti gitu pertama itu adalah gedung London Sumatera atau Lonsum jadi gedung ini adalah salah satu peninggalan zaman kolonial yang masih berdiri kokoh sampai saat ini guys dulunya gedung ini itu satu adalah kantor dari perusahaan keperkebunan kepemilikan gedung ini dinasionalisasi setelah kemerdekaan dan namanya berbau menjadi PT London Sumatera Indonesia badan warisan Sumatera atau BWS kemudian memasukkan gedung ini sebagai salah satu bangunan bersejarah di kota Medan guys yang kedua itu adalah Masjid Raya Al Masun sebuah masjid yang berdiri dengan megah berwarna putih yang dibangun pada tahun 1906 peninggalan dari kerajaan Islam Melayu Delhi guys tiga itu adalah istana Maimon guys bangunan ini adalah istana yang dibangun pada masa kesultanan Delhi dan masih tetap digunakan sampai saat ini guys hingga menjadi salah satu ikon sejarah di kota Medan guys kini istana ini dibuka umum untuk umum gitu untuk para wisatawan atau siapapun yang mau berkunjung ke sana bisa guys istana ini merupakan peninggalan kerajaan Islam di Indonesia bagian kanan istana terlarang dimasuki oleh pengunjung karena tempat tersebut atau bangunan tersebut merupakan tempat tinggal para pewaris kesultanan Delhi guys ini adalah kantor pos Indonesia gedung ini dibangun pada tahun 1909 sampai 1911 oleh arsitek atau arsitek yang pernah menjabat sebagai Direktur Jabatan Pekerjaan Umum Belanda yang kelima ini adalah mencien Cong Afi tokoh ini, tokoh ini tidak dapat dilepaskan namanya dari kota Medan karena ia adalah tokoh multikultur yang banyak jasanya dalam membangun Medan ia lahir di Tiongkok pada tahun 1860 beliau datang ke Medan pada tahun 1875 dari Kuantung rumah ini adalah gedung bergaya Tiongkok kuno yang dibangun pada tahun 1900 Cong Afi merupakan jutawan pertama di Pulau Sumatera dan ia menelapatkan kesuksesannya berkat kerjasama dan hubungan baiknya dengan Sultan Delhi dan para petinggi perkembunan Belanda guys walaupun sudah wafat pada tahun 1921 namanya masih sangat dikenal hingga sekarang guys rumah tersebut sampai sekarang masih ditempati oleh keturunan Cong Afi guys yang keenam ini adalah Bank Indonesia yang ada di Medan bangunan bersejarah di Medan berikut ini adalah peninggalan perintahan Belanda pada zaman lampau bangunan ini didirikan pada tahun 1906 dan ditangani oleh perusahaan arsitek Belanda guys gedung ini masih berdiri dengan kokoh hingga sekarang dan dirawat dengan baik pada tahun 2000 pernah dilakukan perbaikan besar dengan memasang kembali kubah yang dihilangkan pada tahun 1956 guys namun jam besar yang asli berasal dari Belanda yang ada di dalam gedung tersebut hilang guys gak tau dimana yang ketujuh ini adalah wihara gunung timur guys bangunan ini adalah kelenteng taoisme yang paling besar dan tua di kota Medan guys mungkin juga di seluruh pulau Sumatera ya guys pembangunan kelenteng ini dilakukan pada tahun 1930an guys umat buddha pada umumnya datang ke wihara gunung timur untuk bersembahyang setiap hari guys yang kedelapan ini adalah menara air Tirta Nadi menara air Tirta Nadi salah satu ikon kota Medan ini juga merupakan bangunan bersedara di kota Medan yang merupakan peninggalan jaman kolonial Belanda guys menara air ini dulu dimiliki oleh perusahaan Belanda bernama Enve tetapi pembangunan menara air ini selesai pada tahun 1908 guys dan saat ini menjadi milik PDAM Tirta Nadi atau menyuplai kebutuhan air bersih penduduk yang kesembilan itu adalah Geraja Katedral Santa Maria guys Geraja ini pada awal berdiri hanya berupa gubuk beratap daun rumbia dan iju yang digunakan untuk tempat ibadah puluhan umar katolik yang mayoritasnya berasal dari suku India, Tamil dan Belanda pada tahun 1905 Geraja mulai dibangun oleh para pastor Ordo Jesuit yang bekerja di Medan guys pada hasilnya membuat Geraja ini menjadi salah satu bangunan bersejarah di kota Medan saat ini yang memiliki nilai historis serta arsitektur tinggi guys arsitektural tinggi yang ke sepuluh yang terakhir nih adalah kuil Sri Mariaman Mariamam kuil ini adalah bangunan bersedari di kota Medan juga yang berupa kuil Hindu yang tertua di kota Medan hiasan Gopuram pada pintu gerbangnya berupa menara bertingkat yang bisa juga ditemukan pada gerbang kuil Hindu yang ada di India Selatan guys thank you for watching guys don't forget to subscribe, like, comment, and share ke temen-temen kalian supaya temen-temen kalian juga tahu tentang informasi ini untuk kalian jika next kalian ingin kasih ide next kita tell a story about apa kalian boleh langsung DM di bawah atau kalian juga boleh langsung DM Instagram aku dan nanti akan aku balas ID Instagram aku disini aku taruh aku taruh di samping sini don't forget to subscribe guys bye-bye bye